kuncinya saya di lapangan itu datang dari lapangan harus di plak dia plak terus di jemur di jemur dulu di jemur sampai dia dilapak baru saya teduhkan terus saya kerodoh sore nama saya Yoyok dari tim espo tim Surabaya bawah empat Anarki Kalipulon patah sama Troy terus saya lihat tadi troi tanggulnya bisa diulang dan ada perubahan karakter mas memang ada perubahan karakter yang pertama itu jangkriknya hariannya biasanya kan 77 saya naikkan 10-10 terus rotonya pagi sore itu banyak terus saya kurangin saya kurangin sedikit jadi yang saya naikkan itu jangkriknya jadi porsi jangkriknya sama naikin tapi porsi kerodohnya samen kurang ya bener itu samen temunya itu karena apa ya itu waktu dulu tuh saya belum pernah pegang troi ya terus terang aja baru-baru kali ini di rumah itu itu ada berahinya gitu loh matok-matok pangkringan geruji gitu terus saya cari-cari oh ternyata dia kelebihannya sama kerodoh 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 saya kurangin sedikit saya kurangin terus jangkriknya saya naikin umur sampen di saat dia di hariannya itu berahinya naik untuk merdanya itu sampen pengurangannya dari kerodoh iya bener dari kerodoh lalu untuk jemur embun dan mandinya jemur eh pertama itu saya embun paginya saya embun nanti siangnya saya jemur berarti itu setiap hari setiap hari itu pukul berapa embunnya dan jemur embunnya itu pukul setengah lima sampai jam enam itu saya kerodong saya kerodong lagi baru jam 10 saya jemur lagi sampai jam 12 dulu mas ya tro ini kan karakternya saya bisa dibilang setengah hoslet dan pukul tadi saya lihat ada itu menurut sampen faktornya kenapa itu mungkin karena faktor itu apa jangkriknya itu mungkin saya naikkan naikkan jangkrik ya kuncinya saat di lapangan itu kuncinya saat di lapangan itu datang dari lapangan harus di blag dia blag terus di jemur di jemur dulu di jemur sampai dia ngelabak baru saya kerodong berarti intinya saat di lapangan itu seterusnya sampai buang lah ya dengan cara iya membuat apa jenis jemur dan ablak itu tadi ya iya bener setelah dia tenang baru zaman kerodong iya lalu ada taman istrabudi nggak Mas Adi ada ada saya kasih hongkong dikit dah nggak banyak dikit terus saya kasih kerodong dikit setiap mau kali gantang naik saya kasih kerodong dikit tapi sekitarnya hanya hongkong dan kerodong dikit lalu posisinya Mas apa perlu jauh dari burung atau gimana enggak 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 perlu dijauhkan dari burung-burung lainnya enggak perlu apa enggak takut itu masih bocor atau gimana dia kalau semakin bocor pasti tanggung jawab di atas pasti tanggung jawab ada tanggung jawabnya pasti karakternya dia itu malah lebih baik dibawa bocor ya Iya bocornya ini bocor ngukluk atau isian Mas kalau materi enggak ngukluk materi semua enggak takut kalau di gantangan itu ada dua versi dia taruhnya sucut-sucut bisa ponsel juga bisa gitu tadi kan saya lihat kerjanya negeri untuk menjaga staminanya biar enak mas untuk area nya itu sampai gimana Mas memoles dari troi eh top saya enggak pakai itu ya enggak pakai apa namanya tenggaran saya produk habis-habis habis jemur embun itu produk dulu nanti dibuka lagi Oh berarti kuncinya dia di rumah tenang-tenang walaupun di rumah banyak murah Mas ya Iya banyak murah diri apa dia tenang Mas saat di rumah sampai enggak sampai apa-apa kan giletak gitu karakternya dia gitu meskipun ada burung bunyi di rumah ya enggak bunyi cuma bunyi satu dua kali udah tidur lalu untuk fornya pakai makan apa ya top song top song demikian saya dari perawatan terakhirnya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Bicau Mania mantap terima kasih buat teman-teman Bicau Mania Nusantara jangan lupa subscribe ya dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati